Sebanyak 62 pengemudi angkot terkena operasi penertiban di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Kamis 3 Januari. Dari sekian pelanggar, 2 mikrolet dikandangkan. Operasi gabungan yang dilakukan Sudin Perhubungan Jakarta Barat beserta TNI dan Polri menerjunkan 40 petugas. Sasarannya, kelengkapan sulat-sulat kendaraan dan mengantisipasi terjadinya kriminalitas dalam angkot. Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Barat, Suyoto bersama Kepala Seksi Operasi Wasdal Imam Selamet mengatakan, pada akhir-akhir ini operasi serupa telah dilakukan secara rutin. Menurut Suyoto, operasi kali ini dilakukan di jalan raya hingga harus melibatkan petugas lainnya. Selain untuk menertibkan pengemudi, operasi ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di dalam angkot. 2 mikrolet 08 jurusan Tanah Abang Kota yang dikandangkan karena tidak memiliki surat izin operasi atau izin trayek. Dan selebihnya, para pengemudi tidak dilengkapi SIM. Dari Jakarta Pusat, Dini Jenudin, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!